Halo Sobat Pecinta Film, selamat datang di konten Movie Storyline. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Inside Out 2 yang rilis tahun 2024. Sebuah film yang akan menceritakan kehidupan Rally sebagai seorang remaja dan kemunculan emosi-emosi baru yang mengendalikannya. Sebelum mulai videonya, alangkah baik yang kalian menonton terlebih dahulu, karena video ini akan jadi full konten spoiler. Jadi langsung saja yuk kita masuk ke intronya. Let's go! Cerita diawali dengan memperlihatkan Rally yang tengah berada di pertandingan hoki. Terlihat, para emosi saling bekerja sama untuk membuat Rally menang dalam pertandingan itu. Ada Joy alias senang, anger si marah, fear si takut, diskasi merasa jijik, dan juga yang terakhir adalah sadness si sedih. Selanjutnya, Joy menjelaskan kalau Rally kini sudah menjadi remaja berumur 13 tahun yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya dan personality-nya. Tidak hanya pulau memori, tepat di paling bawah dirinya kini memiliki sebuah kepercayaan atau bisa disebut sebagai jati diri. Rally juga memiliki hati yang baik, suka membantu temannya dan dia juga mendapatkan teman di SMP-nya, yang bernama Grace dan Bree sebagai teman main hokinya juga. Balik lagi ke pertandingan, karena jati dirinya didominasi oleh kesenangan, kebaikan, dan kepedean, akhirnya Rally dan teman-temannya memenangkan pertandingan. Di pertandingan itu, mereka ditonton sama pelatih SMA terkenal, yang mengajak mereka bertiga untuk mengikuti kem hoki. Mengetahui itu, ibu dan ayahnya menyemangati Rally. Namun Rally malah cemas mengingat pertandingan yang tadi, dirinya menjatuhkan lawan dan mendapatkan pelanggaran. Merasa hal itu akan menjadi beban pikiran, Joy akhirnya membuang ingatan tak menyenangkan tersebut. Tidak hanya itu, mereka semua juga membuang semua ingatan yang tidak menyenangkan. Setelah itu, Joy ingin pergi ke bawah untuk membawa ingatan Rally yang memenangkan pertandingan bersama temannya. Di sini, Sadness diajak untuk ikut ke tempat jati dirinya Rally. Tempat ini dipenuhi oleh ingatan-ingatan positif yang menjunjung ke atas membentuk sebuah pohon kepercayaan. Di malam harinya, saat para emosi tertidur, mereka terbangun akibat ada suara di meja konsol. Saat mereka mengeceknya, itu berasal dari tombol pubertas. Setelah Joy membuang tombol itu, tiba-tiba kantor mereka didatangnya para pekerja yang langsung menghancurkan tempat tersebut. Kata salah satu pekerja, mereka ingin membesarkan tempat ini, karena katanya akan ada emosi baru yang akan datang. Saat terbangun, Rally tiba-tiba menjadi overacting terhadap semuanya. Begitu Sadness hanya menekan sedikit konsol itu langsung membuat Rally menangis. Di sini terjadi perubahan besar pada diri Rally. Kemudian, Rally, Grace, dan Brie diantarkan sama orang tua Rally ke camp hoki. Rally senang sekali karena dia dan temannya bisa satu SMA dan bermain hoki bersama lagi. Namun, Discus mengetahui sesuatu kalau Brie dan Grace menyembunyikan sesuatu. Kemudian, Grace kecuplosan bilang kalau mereka tak bisa bersama dan akan berada di SMA yang berbeda. Namun, camp hoki ini bisa menjadi pertandingan terakhir mereka bersama. Mengketahui itu membuat Rally menangis karena ulahnya Sadness. Rally berada di SMA dan akan menuju ke tempatnya Grace dan Brie. Rally kemudian tak sengaja menampak pahoki yang diidolakannya berasal dari SMA ini juga, yang bernama Vail. Di saat itu juga, konsol berubah menjadi orange yang ternyata itu perbuatan dari emosi baru yang bernama anxiety alias si cemas. Ada juga Envy si emosi cemburu, embarrassment si emosi rasa malu yang sering muncul di usia remaja. Selanjutnya ada Enoy si emosi kejenuhan yang membawa suasana lesu dan bosan pada Rally. Saking malasnya, Enoy cuma pakai HP untuk akses konsol Rally. Di sini, Rally memiliki dua pilihan, apakah dia harus bersama teman-temannya atau bersama Vail teman barunya. Kemudian, anxiety merasa cemas karena tiga hari ke depan sangat menentukan bagi Rally, di mana dia harus segera mendapatkan teman di SMA. Anxiety juga memperlihatkan skenario buruk bagi Rally, yang mungkin saja membuat Vail terganggu bersama teman-temannya dan akan membuat Rally menjadi penyendiri tak punya teman di SMA. Tiba-tiba, muncul emosi nostalgia yang tak seharusnya muncul saat ini. Kemudian, Vail membawa Rally ke loka room dan bertemu dengan tim hoki SMA ini. Di sana, Bri dan Grace datang dan Joy membuat mereka teriak-teriak di tempat itu, sehingga mengganggu semua orang termasuk si pelatih. Ditambah lagi, pelatih juga menyita semua HP milik peserta kem akibat Rally. Karena ula Joy, membuat si pelatih menjadi marah dan menghukum semua orang dan tentunya itu bukan kesan pertama yang bagus. Saat sedang istirahat, Rally menguping pembicaraan teman-temannya Vail. Mereka tidak yakin jika Rally akan diterima oleh pelatih. Hal itu membuat Anxiety mengeluarkan idenya dengan cara mendekati Vail untuk minta maaf. Terlihat, Anxiety berhasil mengandalkan keadaan menjadi tenang. Di saat pelatih membuat pembagian tim, Anxiety mengambil Ali agar Rally satu tim saja dengan Vail dan mengabaikan sahabatnya dengan cara merusak pohon kepercayaan yang sudah terbentuk. Karena keputusan itu, membuat sahabatnya Rally menjadi kecewa. Di sini, Anxiety ingin membuat pohon kepercayaan baru menggunakan caranya sendiri. Hal itu tentunya ditentang sama emosi lama. Agar rencana tidak diganggu, Anxiety meminta Amber untuk mengurung emosi lama di dalam toples. Setelah itu, Anxiety meletakkan ingatan Rally yang ingin masuk SMA dan meninggalkan sahabatnya. Sementara Joy dan yang lain, dibawa menuju tempat kerasnya Rally dibuang dan disimpan. Di tempat itu sangat gelap dan mereka sadar kalau mereka dibuang. Ternyata, di tempat itu juga ada Blue V, karakter film anak-anak yang sering ditonton sama Rally. Tidak hanya itu, di sana juga ada karakter game yang disukai Rally bernama Lance dan makhluk besar yang menyimpan rahasia Rally. Setelah dibantu keluar dari dalam toples, Blue V memanggil tasnya yang bernama Pochi untuk minta bantuan. Kemudian, Pochi mengeluarkan dinamit yang langsung dipakai anger untuk membuka pintu. Dari kejauhan, polisi berusaha untuk menangkap mereka lagi. Sebelum pergi, Lance membantu dengan cara berguling yang membuat polisi itu menjadi lalai dan terkurung sendiri di dalam perangkas. Sebelum kembali ke pusat kendali, mereka harus mengambil kembali pohon kepercayaan baik Rally yang dibuang sama Anxiety. Di sini, Joy memimpin mereka untuk mengambil pohon itu. Namun di tengah jalan, mereka malah tersesat karena jalan yang dulu pernah dilewati sama Joy dan Sadness sudah tertutup. Di lain sisi, Anxiety memimpin agar membuat Rally berlatih keras supaya dia bisa diterima di tim hoki di SMA. Tidak lama kemudian, datang Val yang melihat Rally latihan dengan keras. Di sini, mereka senang karena rencana berjalan mulus dan Val mengajak Rally untuk gabung ke pesta nanti malam. Rally juga mengabaikan sahabatnya dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Joy dan kawan-kawan tiba di sungai kesadaran. Mereka harus mengikuti sungai itu untuk menuju ke pohon kepercayaan. Kemudian, mereka menunjuk Sadness untuk pergi ke pusat kendali lewat pipa agar mereka bisa pulang. Untuk membuat Val senang, Envy memaksa Rally memakan makanan yang tidak disukai. Di sini, Joy dan kawan-kawan bingung mengapa Rally memakan brokoli. Karena sebelumnya, Rally ini tidak suka brokoli. Karena terpaksa, mereka pun harus naik ke brokoli itu untuk mengikuti sungai. Sementara Anxiety meletakkan banyak ingatan cemas yang membuat pohon Rally menjadi oran. Ternyata, Anxiety ini merupakan fans berat Jack Mania. Setelah itu, Val dan kawan-kawan bilang ke Rally kalau nasibnya ditentukan oleh buku yang ditulis sama pelatih. Karena buku itu membuat Anxiety menjadi sangat cemas. Saat di jalan, bukannya membuat Rally menjadi keren. Mereka malah membuat Val dan yang lainnya menjadi risih sama tingkahnya Rally. Ketika ditanya mengenai band kesukaannya, Rally malah menjawab band favoritnya waktu SMP. Hal itu malah membuat Rally diledek sama timnya Val. Kemudian, Anxiety memanggil semua ingatan Rally mengenai musik. Hal itu tersengaja membawa Sadness kembali ke kantor dengan cepat. Karena tidak ada band yang bagus, Enoi pun membuat Rally menjawab secara sarkas. Karena jawaban itu, malah membuat jurang di sungai kesadaran Rally. Setelah itu, Joy meminta tolong kepada pekerja di seberang jurang untuk menyeberangkan mereka. Karena jurang itu, membuat suara mereka menjadi terkesan meledek. Malah membuat pekerja itu pergi meninggalkan mereka. Tidak ada pilihan, mereka terpaksa melewati jalan lain. Setelah itu, temannya Val mengatakan kalau dulu, Val ini mencetak dua skor yang membuatnya bisa gabung ke dalam tim. Mendengar itu, membuat Anxiety cemas dan dia membawa banyak sekali memori cemas ke bawah. Di lain sisi, mereka yang sedang mencari jalan malah bertengkar karena sudah putus asa tidak bisa kembali ke pusat kendali. Ditambah lagi, mereka juga menyalahkan Joy. Mendengar itu, Joy pun kesal karena dirinya capek harus bersikap positif sepanjang waktu. Sementara mereka tahunya hanya mengeluh saja. Setelah itu, Joy pun menangis karena sudah lelah. Untungnya, Anger pun menenangkan supaya Joy kembali semangat. Setelah itu, mereka menggunakan alat penyedot untuk naik ke atas lemari ingatan. Di kantor, Sadness malah ketahuan sama Amber. Bukannya melapor, Amber malah membantu Sadness untuk bersembunyi. Sementara Joy dan yang lain masuk ke Imagination Land. Terlihat, di tempat ini sudah mulai berubah. Saat mereka masuk ke bantal imajinasi, tempat ini sudah dikuasai oleh Anxiety. Yang membuat banyak sekali kemungkinan buruk. Hal itu malah membuat Riley tidak bisa tidur. Setelah itu, mereka membuat imajinasi yang membuat Riley bisa tenang. Di sini, Anxiety sadar kalau Joy lah yang melakukan ini. Kemudian, Joy memberitahu ke semua pekerja kalau Anxiety sudah salah berbuat seperti ini. Karena dengan membuat kemungkinan buruk, bukannya membuat Riley tenang malah membuatnya makin tidak bisa tidur. Pada akhirnya, Joy membuat semua pekerja membuat imajinasi Riley menjadi positif. Karena hal itu, Riley pun bisa tertidur. Setelah keadaan tenang, Joy dikejar sama penjaga keamanan yang dikirim sama Anxiety. Mereka pun kabur menaiki balon yang membuat Anxiety kesal dengan Joy. Anxiety pun kembali berulah dengan membangunkan Riley dan membuatnya menjadi cemas karena catatan pelatih. Anxiety pun membuat Riley menyelintap masuk ke dalam ruang pelatih untuk melihat isi catatan. Mengetahui itu, Sadness disuruh sama Joy untuk menghentikan ini. Setelah itu, Sadness menggunakan HP-nya Anoy agar bisa membuat Riley sedih saat ingin membuka buku catatan. Karena hal itu, mereka sadar kalau Sadness ada di sini juga. Setelah dicari, Anxiety menemukan Sadness di kamarnya dan mengambil HP-nya Anoy. Saat Riley membuka buku catatan, terlihat kalau Riley masih belum siap. Anxiety pun menjadi semakin panik dan ingin merubah isi pikiran pelatih. Untuk itu, mereka membutuhkan ide yang datang dari langit. Karena Anxiety membutuhkan banyak ide, malah membuat Joy dan kawan-kawan terkena badai ide. Di sana, mereka melihat bohlam besar yang mengarah ke pusat kendali. Dengan cepat, mereka lompat ke bohlam itu. Tapi sayangnya, mereka tidak membuat masuk dan jatuh ke bawah. Untungnya, Fear memiliki parasut yang bisa membuat mereka mendarat dengan selamat. Setelah itu, Anxiety memakai ide itu dengan cara membuat Riley mewarnai rambutnya seperti anggota tim hoki SMA. Di sana, Riley kembali mengabaikan temannya. Anxiety juga bilang, mereka harus mencetak 3 gol agar bisa masuk ke dalam tim hokinya fail. Di lain sisi, Joy dan yang lain tiba di tempat ingatan yang dulu sering dibuang sama Joy. Terlihat, tempat itu sudah segunung karena banyak sekali ingatan yang dibuang. Sementara Anxiety meletakkan satu ingatan cemas yang malah membuat pohon baru dan membuat pohon lama menjadi redup. Ternyata, pohon baru itu malah membuat Riley semakin terburuk. Hal itu malah membuat Anxiety menjadi panik. Setelah itu, Sadness diminta membawa Joy dan yang lain untuk kembali dengan bantuan Ember. Sadness yang ingin membawa temannya pulang malah dihancurkan pipanya sama Anxiety. Untuk pertama kalinya, Joy putus asa dan tidak tahu harus apa lagi. Di saat Joy melihat ingatan-ingatan yang dulu dibuang, hal itu membuat Joy bingung dan sedih karena melewatkan sesuatu. Namun, apapun yang terjadi, mereka harus kembali ke pusat kendali. Saat permainan hoki dimulai, terlihat Riley menjadi egois untuk mencetak gol. Untuk bisa kembali, Anger pun memiliki ide untuk memanggil kembali Pochi. Tapi Pochi malah mengeluarkan banyak dinamit. Dengan dinamit itu, Joy memiliki ide untuk mengacurkan tebing agar mereka bisa kembali ke pusat kendali. Di lain sisi, Riley yang bermain kasar tak sengaja menambat Grace. Hal itu membuat dirinya dihukum. Sementara Joy dan yang lain masuk ke tempat ingatan yang membentuk kepercayaan Riley dan ingatan buruk itu malah menjadi kepercayaan juga. Karena kejadian itu, Anxiety menjadi panik dan malah membuat Riley semakin tertekan. Joy yang berusaha mengetikan tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa mencabut pohon barunya. Setelah itu, Joy pun menyadarkan Anxiety untuk berhenti menentukan jalan hidupnya Riley. Karena mereka memang tidak bisa menentukan takdir. Mendengar itu, Anxiety pun melepas kendali dan langsung ditarik keluar sama Joy. Di sini, Anxiety minta maaf karena sudah mengacaukan semuanya. Padahal niat Anxiety hanya ingin melindungi Riley. Setelah itu, mereka mencopot pohon baru dan menggantinya dengan pohon lama. Joy akhirnya juga sadar mereka tak seharusnya membuang ingatan buruk Riley. Karena semua ingatan yang terbuang masuk ke dalam alam bau sadar. Membentuk pohon baru yang berisi emosi campur aduk. Kemudian, mereka memeluk pohon itu dan membuat Riley menjadi tenang. Selanjutnya, Riley jujur sama sahabatnya kalau dirinya panik karena mereka akan beda SMA. Riley pun minta maaf karena sudah bersikap kurang baik sama mereka. Setelah itu, Riley pun menginginkan Joy agar bisa bermain hoki dengan menyenangkan. Setelah kejadian itu, para emosi kini bisa bekerja sama mengendalikan emosinya Riley dan film pun selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.